Intro Jadi berhubung ada banyak teman-teman yang request tips cara-cara duit seperti mbak Luna tapi pakai cara yang paling efektif di tahun 2021 Akhirnya gue mutusin untuk menciptakan Mas Wick Wick yang akan menjadi bintang tamu kita kali ini Sebenernya di video gue yang singkat di kanan atas ini udah jelas banget tentang step yang paling gue saranin untuk para pemain baru GTA Online Tapi berhubung di video tadi tipsnya itu harus berurusan sama orang lain alias ikut heist random atau heistnya temen Dan setelah gue nonton videonya TGG, akhirnya gue menyadari betapa susahnya hidup di GTA Online sebagai pemula Terutama untuk player yang levelnya itu masih kecil-kecil Akhirnya ya terlahirlah ide untuk bikin video ini yang semua tipsnya itu bisa dilakukan oleh semua solo player Jadi kalian gak perlu khawatir kalau masih belum punya temen sama sekali di GTA Online Nah berhubung langkah-langkahnya ini bisa dilakuin solo Maka langkah pertama yang paling gue saranin disini adalah masuk ke public solo session dulu Maksudnya sessionnya itu masih terhitung public Jadi semua aktivitas itu bisa dilakukan dan gak ada batasan kayak di invite only atau di solo session Dimana kita gak bisa jualan pakai special cargo atau MC business dan lain-lainnya Dan enaknya disini gak ada orang sama sekali Gak ada griever, gak ada modder, jadi kalian bisa memainkan game ini dengan sangat tenang Untuk player PC, bikin public solo session itu caranya gampang banget Kalian tinggal buka tas manager, pilih tab performance Terus di bawahnya sini klik yang open resource monitor Dan nanti akan muncul satu tab tambahan disini Nah di tab yang baru ini kalian tinggal cari yang namanya GTA5.exe Terus klik kanan, terus pilih yang suspend process Setelah itu kalian tinggal tunggu sekitar 10 detik Terus klik kanan lagi yang tulisannya resume process ini Kalau stepnya benar, nanti semua orang yang ada di sesi itu bakal pergi semuanya Dan kalian bisa bermain dengan tenang disini Tapi untuk player PS4, caranya itu beda lagi dan berhubung gua gak punya PS4 Kalian bisa pake cara yang ada di videonya Bang Kaisar Gaming Yang linknya bakal gua taruh di deskripsi di bawah Dan untuk sekarang disini kita mulai tanpa duit sama sekali Masih level 1 juga Dan langkah pertama banget yang paling gua saranin untuk kalian Adalah pergi ke tempat ini untuk ngelakuin treasure hunt Karena disini ada serangkaian petunjuk Yang kalau ditemuin semuanya itu bakal memberikan kita sebuah senjata Plus uang sebesar 300 ribu dolar Atau 250 ribu dolar Gua lupa disini Jadi ya disini ada petunjuknya Ada tulisan ini Dan kalau yang ini udah kelar Kita langsung aja pergi ke petunjuk yang kedua Yang lokasinya itu ada disini Di tempat ini ada tangan Tinggal kita investigate aja Dan setelah petunjuk yang kedua ini kelar Kita bisa langsung pergi ke lokasi ketiga Yang tempatnya itu ada disini Yang perlu kita investigate disini adalah Sebuah machete yang nempel di tembok Dan kalau udah kelar juga Langsung aja kita gas kan ke lokasi keempat Yang agak jauh tempatnya Ada di sebuah motel di daerah Palito Bay Dan disini kita cuma perlu investigate pintu yang ini Gampang banget nemuinnya Dan kalau udah kelar juga Kita tinggal cari petunjuk yang kelima Nah petunjuk yang kelima ini Lumayan susah nyarinya Karena lokasi setiap player itu bakal berbeda-beda Jadi perlu kita datangin lokasinya satu persatu Yang perlu kita cari disini adalah Sebuah mobil van berwarna hitam Kalau gue nemunya di tempat yang ini ya Dan setelah selesai kita bakal dapet Sebuah SMS dari orang yang gak dikenal Nah setelah dapet SMS ini Kita tinggal nunggu malam aja Antara jam 6 sore sampai jam 5 pagi Dan sebisa mungkin Jangan masuk ke dalam gedung Atau ke dalam mobil Selama jam-jam tadi Karena nanti bakal ada orang gila Yang berusaha untuk bunuh Mas Wickwick Dan disini Kita tinggal bunuh balik aja orangnya ini Dan setelah dibunuh Kita bakal dapet sebuah senjata Bernama Navy Revolver Nah kalau misalnya kalian selesaiin Treasure Hunt nya tadi di siang hari Dan masih harus nunggu malem Daripada kalian gabut gak jelas Gue saranin kalian beli garasi dulu sekarang Beli yang paling murah aja Pakai duit hasil nemuin clue nya tadi Karena total kita bakal dapet 25 ribu dolar Dan disini ada garasi di Dynasty 8 Yang harganya itu cuman 25 ribu dolar Meskipun kapasitasnya itu cuman 2 mobil Jadi ya diambil aja Terus setelah itu kalian buka websitenya Benny Dan klaim mobil yang namanya Anis Elegy ini Karena mobilnya itu gratisan Dan untuk spawn mobilnya Kalian tinggal telepon mekaniknya aja Tapi yang barusan ini Khusus untuk player yang main GTA versi standar Buat yang main versi premium Gak perlu dilakuin juga Karena kalian udah dapet banyak mobil gratisan dari Sononya Dan satu lagi Selagi masih ada satu slot kosong di garasi Kalian bisa masuk ke kasino dulu Terus beli membership di resepsionis seharga 500 dolar Dan setelah itu tinggal puter aja wheelspinnya Kalau kalian beruntung dapet mobil yang ada di podium Mobilnya itu nanti gak akan hilang Karena kita udah beli garasinya duluan Oke kita lanjutin ya Karena disini tugasnya Mas Wikwik selanjutnya itu Adalah membunuh total 50 orang Pakai senjata Navy Revolver Yang barusan kita dapet tadi Boleh NPC, boleh polisi, boleh player lain Pokoknya total itu harus dapet 50 kill Saran gue biar gak kesaringan mati Kalian bisa masuk aja ke dalam bangunan Semacam emunation atau toko pakaian Yang sekiranya itu ada tempat buat cover Dan kalau mati pun Jangan terlalu khawatir Karena duit matinya nanti itu Bakal keganti semua sama uang sebesar 200 ribu dolar Kalau kita berhasil ngebunuh 50 orang pakai senjata ini Nah setelah dapet Navy Revolver Dan uang sebesar 200 ribu dolar tadi Langkah selanjutnya yang bisa kita lakuin disini Adalah menjalankan treasure hunt yang kedua Jadi setelah kita login GTA Online Beberapa menit kemudian Kita bakal dapet sebuah email yang berisikan gambar petunjuk Untuk treasure nya ini Tapi kalau kalian belum dapet email nya sama sekali Kalian bisa ngisi waktu luang dengan melakukan VIP work Untuk bisa jalanin VIP work ini Kalian wajib daftar dulu untuk jadi VIP ya pastinya Caranya juga gampang banget Tinggal mencet M di keyboard Atau tahan selek kalau di joypad Terus pilih yang secure save ini Dan setelah itu pilih yang register as a VIP Tapi untuk bisa daftar jadi VIP ini Kalian wajib punya uang sebesar 50 ribu dolar Dan tenang aja deh Nanti duit yang kalian punya itu Nggak akan berkurang sama sekali Setelah itu kalian tinggal kasih nama yang paling keren Sejagat raya buat organisasinya Dan kalau udah selesai Pilih menu secure save yang paling atas Dan pilih yang VIP work Disini ada banyak banget kerjaan yang bisa kalian ambil Tapi gue saranin pilih yang side share aja Karena ini kerjaan yang paling gampang Sebenernya gue lebih nyaranin untuk main Headhunter atau hostile takeover Tapi berhubung disini Mas Wickwick itu belum punya Armored berumah yang legendaris itu Akhirnya ya gue saranin Main side share aja Biar kesehatan mental kalian itu Tetap terjaga Dan berhubung VIP work ini Ada cooldownnya yang lumayan lama Jadi ya kerjaan ini Kita jadiin kerjaan sampingan aja Lumayan lah Bisa dapet sekitar 20 ribu dolar Dari sekali misi doang Oke balik ke treasure huntnya tadi Jadi setelah Mas Wickwick dapet email dari Vanderlin Dia bakal dikasih sebuah petunjuk berbentuk foto di emailnya Dan di peta juga bakal ada icon tanda tanya Yang artinya Mas Wickwick itu disuruh kesana Untuk nemuin makna dari tanda tanyanya itu Untuk posisinya Setiap player juga bakal dapet lokasi yang berbeda-beda Pokoknya Kalau kita udah deket sama petunjuknya itu Nanti bakal ada suara semacam bell Dan kita tinggal ikutin aja suaranya itu dari arah mana Nah setelah ketemu petunjuk yang pertama Nanti bakal muncul 3 petunjuk tambahan Yang harus kita datengin satu persatu Yang ini nyarinya cukup gampang Jadi gak bakal sampai mengacaukan kesehatan mentalnya Mas Wickwick Dan setelah ketiga petunjuknya tadi ketemu Lokasi treasure-nya itu bakal keliatan di peta Dan kita tinggal pergi aja kesana Karena disana udah ada satu kotak berisi senjata double action revolver Yang udah menanti Mas Wickwick Terus setelah diambil Di kiri atas ini ada notifikasi Kalau Mas Wickwick berhasil membunuh 50 orang dengan headshot Dia bakal diberi reward oleh Rockstar Yang ini bisa dibilang lebih susah lah ya Daripada Navy Revolver yang pertama tadi Karena ya harus headshot mau gak mau Jadi gue saranin untuk ngelakuin tugas yang menyebalkan ini di misi Apapun itu misinya Pokoknya bisa solo player Entah itu survival atau misinya Gerald Karena kalau kita lakuin di misi Nanti gak akan ada polisi yang ngeganggu Jadi kita bisa dengan bebas nargetin headshot disana Dan setelah dapet 50 headshot Mas Wickwick ini auto dapet 250 ribu dolar Sehingga dia sekarang udah ngumpulin sekitar 500 ribu dolaran Nah langkah selanjutnya juga masih mirip-mirip Yaitu melakukan misi bounty hunter untuk Maude Yang misinya itu cuma bisa kita jalankan setelah kita dapet email dari ibu Maude tadi Dan ini mirip sama email tracernya Double Action Revolver Kadang dapet emailnya cepet Kadang lama juga Jadi ya ditunggu aja Selagi nunggu kalian bisa main VIP work Atau jualan mobil lampa dati Vellon GT Kayak Mbak Luna Atau yang lain-lainnya Pokoknya sebisa mungkin jangan keluar dari sesi Biar nunggunya itu gak semakin lama Nah setelah Bu Maude tadi ngirim SMS Gak lama kemudian Dia bakal ngirim sebuah email yang berisi Tentang info detail orang-orang yang harus kita tangkep Di peta nanti bakal ada lingkaran Dan kita diharuskan untuk mencari lokasi pasti dari targetnya ini Persis banget kayak misi treasure hunt sebelumnya Karena nanti bakal ada suara lonceng Kalau kita itu semakin deket sama targetnya Dan kalau udah nemu Sebisa mungkin jangan dibunuh Biar kita dapet bayaran maksimal Cukup ditembak aja kakinya Karena nanti targetnya itu tiba-tiba bakal nurut kayak anjing kemajikannya Setelah itu ya targetnya tinggal kita bawa balik ke ibu Maude Dan kita bakal dapet reward sebesar 10 ribu dolar Nanti bakal ada 5 target yang harus kita tangkap Dan setelah kelima targetnya tadi kita bawa ke ibu Maude Dia bakal ngasih Mas Wikwik sebuah lokasi Dimana disana itu terdapat sebuah kota yang berisi stone hatchet Nah untuk stone hatchet ini Kita cuma disuruh bunuh NPC sebanyak 25 orang Dan setelah selesai Kita bakal dapet reward sebesar 250 ribu dolar Sehingga totalnya disini kita dapet 300 ribu dolar Kalau ditambah sama reward per satu bounty target tadi Nah berhubung duitnya masih kurang banyak Masih jauh dari target Maka kerjaan selanjutnya yang gue saranin adalah Sekolah Tapi gak perlu pake seragam putih merah Karena disini kita bakal masuk sekolah penerbangan Lokasinya itu ada disini di daerah bandara Tapi sebelum kalian mulai belajar di sekolah ini Gue perlu kasih disclaimer dulu ya Karena bagi gue sendiri yang total playtime GTA nya udah 2000 jam lebih Gue bener-bener ngerasa kesusahan disini Ada misi yang gampang banget Ada misi yang susahnya itu gak ngota Kayak misi ini contohnya Dimana Mas Wikwik itu harus terbang rendah banget Atau yang ini yang harus ngambil flag di tengah kota Sampai gue mikir ini sekolah ngajarin terbang Atau ngajarin jadi teroris coba Tapi apalagi itu reward dari flight school ini lumayan besar ya Kalau kalian bisa dapet gold medal semua Kalian bakal dapet sekitar 230 ribu dolar Tapi ya sekali lagi gue ingatkan Kalau emang gagal terus beberapa kali Kalau bisa gak perlu dipaksa bener-bener Demi menjaga kesehatan mental kalian Yang penting misi yang gampang itu dapet emas semua aja udah cukup Dan misi yang susah kalau bisa cukup finish aja Gak perlu sampe dapet gold Yang penting rewardnya itu masuk semua Nah sampe disini kayaknya udah gak ada aktivitas lain Yang ngasih reward besar Jadi ya Mas Wikwik harus kerja keras bagi kuda Untuk nambahin uang yang kurang Buat yang main versi premium edition Mungkin kalian cuma tinggal nambahin sekian ratus dolar aja Untuk beli kapal salam kosatka Tapi buat yang main standard edition Ya mau gak mau harus kasih usaha ekstra Buat ngumpulin 2,2 juta tadi Kalian bisa lanjut main VIP work Macam mbak Luna Bisa main event yang lagi double atau triple money Tapi apapun itu kita tetep say no to card to you Biar rockstarnya itu gak males-malesan Yang paling gue saranin jelas main event yang lagi double reward Tapi sayangnya eventnya ini berubah-ubah tiap minggunya Jadi untuk tau event apa aja yang lagi double reward Kalian bisa cek twitternya tesfans2 Karena dia itu selalu update di setiap reset event Oh iya eventnya ini reset di setiap hari kamis jam 3 sore Kadang reset di hari yang berbeda juga Kalau lagi ada update besar Jadi ya kalian pantau terus aja twitternya si tes Terus kalau kalian mutusin untuk lanjut VIP work Gue saranin untuk stay di kombinasi side-seer sama headhunter Karena meskipun headhunter ini lumayan susah Paling gak rewardnya nanti itu lebih besar dari VIP work yang lainnya Dan kalau masih belum terbiasa bawa helikopter buzzard Sebisa mungkin jangan dipaksa untuk nyewa yang harganya itu 25 ribu dollar Karena aimnya NPC Merryweather ini gila-gilaan banget Jadi daripada ngebuang 25 ribu dollar Mending kalian pakai mobil yang biasa dulu aja Kecuali kalau nyewa helikopter buzzard tadi itu Emang kalian niatin buat ngehancurin signal jammers Karena kalau hancur semua nanti kalian bisa dapet reward total 150 ribu dollar Dan kalau udah kekumpul uang 2,2 juta dollar Kita tinggal pergi ke music locker yang ada di sampingnya Diamond Casino Terus ngobrol sama Miguel Madrazo Terus setelah itu baru kita bisa beli kapal selam kosatka Yang wajib banget kita punya untuk bisa ngejalanin kayu periko heist Dan segitu aja untuk part pertama perjalanannya Mas Wickwick Sebagai seorang pemula di GTA Online di tahun 2021 Di video selanjutnya nanti bakal kita lanjutin sama beberapa tips Untuk lebih gampang main kayu periko heist Biar kita gak terlalu susah cari duitnya Jadi ya makasih banyak buat kalian yang udah mampir ke video ini Kalau kalian suka videonya jangan lupa kasih like Gua Dimey pamit duluan Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Bye bye and have a nice day Sub indo by broth3rmax